Peminta DKI Jakarta menggunakan dana program Corporate Social Responsibility atau CSR untuk membangun Jakarta menuai persoalan. Penggunaan dana sumbangan dari perusahaan dinilai tidak transparan dan syarat gratifikasi. Jakarta semakin berbenah. Di periode kepemimpinan Basuki Cahaya Purnama, pembangunan di Ibu Kota menjadi realita. Sejumlah ruas jalan, rumah susun, dan pengembalian fungsi lahan di beberapa wilayah dilakukan demi memperbaiki penataan kota Jakarta. Yang menjadi polemik, beberapa kebijakan strategis Pemprov DKI Jakarta membangun Ibu Kota tidak menggunakan anggaran pemerintah daerah. Gubernur Ahok memanfaatkan sumbangan dana CSR dari perusahaan untuk merubah wajah Ibu Kota. Beberapa proyek seperti pengembalian fungsi lahan Kalijodo hingga pembangunan flyover Semanggi disebut menggunakan dana yang sebenarnya adalah kewajiban perusahaan untuk kepentingan sosial. Sebagian yang mengatakan bahwa yang dipakai oleh Pak Ahok itu bukan dana CSR, tapi fasum fasos. Kalau dana CSR, misalnya Pak Ahok bisa saja mengundang misalnya perusahaan-perusahaan. Tapi kalau dana CSR diambil, dikumpulkan di dalam akunnya Pemda DKI, setahu saya Undang-Undang Keuangan tidak membenarkan. CSR atau Corporate Social Responsibility adalah kewajiban perusahaan untuk menganggarkan sejumlah dana untuk kepentingan sosial, nilainya 1 hingga 5 persen dari keseluruhan laba perusahaan. Namun dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang perseroan terbatas tidak disebutkan. Pemerintah daerah boleh menggunakan dana CSR untuk pembangunan. Akibatnya, penyerapan anggaran Pemprov DKI Jakarta dinilai rendah. Yang lebih parah, penggunaan dana CSR secara langsung oleh pemerintah, rawan akan praktek gratifikasi dan korupsi. Dikawatirkan, penggunaan langsung dana ini akan mempengaruhi pemerintah dalam memutuskan kebijakan. Kalau pembangunan CSR, betul itu dana nyala pembangunan CSR, nah itu kan dianggap yang kita khawatir ini jadi uang tutup mulut. Nah uang tutup mulut dalam artian apa? Nggak fair lagi, lalu perusahaan yang lain bagaimana? Kalau memang saya khawatir ini bukan dana CSR, ini dapi dana fasum-fasos. Sementara di tengah dilema ini, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengganjar pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan empat penghargaan sekaligus, yang di provinsi dengan perencanaan terbaik, provinsi dengan perencanaan inovatif, provinsi dengan perencanaan progresif, dan pencapaian Millennium Development Goals atau MDGIS 2016. Selain itu, DKI meraih pencapaian MDGIS tertinggi pada 2015. Pemprov DKI Jakarta dinilai sukses pada masa kepemimpinan Ahok. DKI Jakarta dinilai sukses pada pagi hari ini. Sesuai dengan Pak Jokowi lah, sebenarnya ini yang diterusin dari beliau, Pak Jokowi dari dulu ingin bahwa penganggaran itu harus prioritas, programnya jelas. Nah itu sudah beliau lakukan sewaktu jadi gubernur. Nah saya sebetulnya hanya meneruskan saja, meneruskan ya ketibaan rezeki yang terima hadiah gitu saja. Dinobatkannya DKI bagaikan pisau bermata dua. Di lain sisi, penggunaan dana CSR untuk pembangunan hanya menyisakan harapan publik terhadap kejujuran Gubernur Ahok dalam penggunaan anggaran. Di sisi lain, strategi Ahok menuai pujian dari pemerintah pusat. Mengandalkan yang selama ini jadi mitra kerja di DPR kan selalu banyak sekali hembatan. Jalan buntunya kan selalu ada di sana gitu. Jadi cara sebagai salah satu jalan bagi Ahok mungkin untuk mencari penyelesaian untuk menjalankan roda pemerintahan pembahunan di DKI khususnya, dia akan mengganteng ini, mengganteng kelompok-kelompok CSIR itu. Faktanya tidaklah elok jika pemerintah selaku pengguna anggaran terlibat langsung atas sumbangan dana dari perusahaan swasta. Berbagai fungsi kontrol anggaran rawan di Terabas. Ini adalah perjudian bagi warga Jakarta yang hanya bisa berharap pejabat Pemprov DKI Jakarta akan terus membela kepentingan masyarakat ketika menggunakan dana CSR. Tim Liputan, Trans7.